Kan kita enggak mengerti ada syahwat itu gimana, benar? Kenapa lihat tembok ini enggak syahwat kan? Oh enggak biasa aja, lihat pohon, enggak, lihat kambing-kambing, enggak juga. Allah yang menciptakan nafsu, cinta, amarah, iri, dengki, marah, harus kembali ke Allah. Kita rada emosional, pemarah, harus minta ke Allah. Supaya dicabut sikap emosional ini. Karena kita harus yakin segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Ini penting hadirin. Dan kalau Allah mau nolong, ya pasti kejadian. Mudah, susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin. Allah yang menolong kita. Nah sholat itu kan gerbang-gerbangnya. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar, nunggu pertolongan Allah, dan kita bekal sungguh-sungguh sholat. Memperbaiki sholat. Karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya seperti saudara mau ketemu calon mertua. Kan gak mungkin basa-basi. Ketemu cuek. Gak mungkin. Coba. Ya saya kan pengalaman ya. Ada calon manto yang berdatangan begini. Saya, eh khusyuk dia. Gak tahu sholatnya khusyuk atau tidak. Tapi waktu mau ngelamar, mah khusyuk. Sebetulnya Allah lah yang menghujamkan rasa suka di hati saya. Saya tidak tahu apakah ini isarat jodoh atau tidak. Tapi kalau tidak keberatan, saya bermaksud melamar putri. Khusyuk. Yang pinjam uang juga khusyuk-khusyuk. Sebetulnya saya malu sekali untuk mengatakan hal ini. Tapi saya sudah tidak tahu bagaimana lagi. Bisakah membantu saya? Mohon, mah mohon. Juga kalau ketakutan, Khusyuk. Iya kan? Kenapa? Karena makin yakin Allah yang bisa mengambil ketentuan, menentukan, maka sholat kita makin sungguh-sungguh. Halo? Serius ini hadirin? Makanya kalau ada apa-apa tuh, wasda'inu subrih wa sholat. Sedih? Ambil air wudu, sholat. Sakit hati? Ambil air wudu, sholat. cemburu, ambil air wudu, sholat. Tapi ah, sholat saya tidak khusyuk. Sholat kurang khusyuk, itu lebih baik daripada tidak sholat. Dan tidak khusyuk sama sekali. Mungkin Allah juga ngerti lah, kita sholatnya kemana? Allah wa akwar. Ya Allah. Allah saya tahu, kita lagi galau. Tapi di balik galau, juga Allah menyaksikan. Kita berwudu, sambil nasi Allah. Ya Allah. Mesti ya Allah. Misalnya dah. Ya Allah. Allah saya tahu hadirin. Kita saya campur aduk pikirannya. Tapi kan Allah menghargai. Dia mau wudu, dia mau sujud. Allah tahu pikiran kita kemana-mana. Tapi mau sujud juga sudah suatu kebaikan. Benar? Dan Allah tidak menyianyikan. Kebaikan sekecil apapun dari hambanya. Ayo. Ini serius hadirin. Ketika kita yakin, bahwa pertolongan itu datang dari Allah, maka setiap masalah, kita perlu, kita takut sesuatu, ke Allah wa terus. Dan gerbang yang pertamanya, sholat. Al-Fatihah. 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 selamat menikmati